Assalamualaikum, jumpa lagi di video kali ini Kita akan bikin salah satu camilan enak buat keluarga di rumah Camilan satu ini terbuat dari ubi kayu atau singkong Dan bisa banget dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman di rumah Bikinnya sangat mudah, jadi nonton videonya sampai habis ya Jangan sampai di skip lho Bantu di subscribe, like, komen, dan share ya Ayo langsung saja mari kita buat Langkah pertama, siapkan ubi kayunya atau singkong Di sini ubi kayunya, sebelumnya saya sudah potong-potong ya Bentuknya seperti ini Bersegi panjang, dan sebelumnya telah saya cuci bersih ya teman-teman Selanjutnya ubinya akan kita kukus Buat teman-teman yang gak punya kukusan bisa kalian repus untuk ubinya Untuk ubinya sendiri dikukus sebentar aja ya 5-10 menit Atau teman-teman bisa cek aja sampai ubinya mulai lembek ya Setelah ubinya mulai lunak atau lembek Saatnya kita angkat Dan ini kita tiriskan sebentar Sebelum digoreng Atau teman-teman bisa juga simpan di dalam kulkas jauh lebih baik lagi Ketika digoreng nanti Ubinya dalam keadaan dingin Dan dinginnya itu yang dari kulkas ya teman-teman Saatnya goreng ubinya sampai kecoklatan Jangan lupa diaduk ya biar matangnya merata Nah setelah kecoklatan seperti ini Saatnya teman-teman angkat ya Ini ubi yang telah kita goreng Kita tiriskan sebentar Setelah mulai dingin Kita bisa lanjut untuk meraciknya dengan bumbu Disini saya menggunakan bumbu instan Bumbu kentang goreng Indofood Untuk bumbunya sendiri Sesuai selera ya Teman-teman mau pakai merek apa aja bebas Ini salah satu cara yang bisa digunakan Agar bumbunya bisa merata ya teman-teman Ini dia hasilnya Setelah diberi bumbu Kita akan sajikan di dalam cup Biar lebih cantik dan menarik Biar rasanya bervariasi Untuk rasa keduanya Saya menggunakan rasa jagung bakar Dan ini dia hasilnya Telah-telah Cemilan dari singkong Dengan tekstur lembut di dalamnya Dan renyah Cemilan satu ini Enak banget Dijadikan sebagai stok cemilan di rumah Karena rasanya yang gak pernah bosunin Cemilan satu ini bisa banget Dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman di rumah Yang bosan dengan kentang goreng Wajib coba resep satu ini Dijamin kalian pasti suka Ayo tunggu apa lagi Ayo buruan buat di rumah Bikinnya gampang Mudah Dan praktis Semoga teman-teman semua Suka dengan video aku kali ini ya Jangan pernah bosan Untuk nonton video dari aku Dan jangan pernah lupa Untuk di subscribe Like, komen, dan share ya Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax